Pemirsa seekor gajah Sumatera ditemukan kritis dengan kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong di Balai Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Gajah latih berusia 46 tahun mati saat dalam upaya pertolongan. Kematian gajah Sumatera ini diduga karena diracun orang yang tidak bertanggung jawab. 10 Desember lalu, gajah binaan atau gajah latih bernama Rahman ditemukan kritis di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pawang gajah bersama petugas berusaha memberi pertolongan untuk menyelamatkan gajah. Namun nyawa gajah jantan berusia 46 tahun tidak tertolong. Gajah latih mati dalam kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong. Kematian gajah Sumatera diduga karena diracun. Karena di samping gajah ditemukan kantong plastik sisa buah-buahan yang diduga sebagai media untuk meracun gajah. Gajah jantan tersebut pertama kali ditemukan oleh pawangnya saat mau memindahkan ikatan gajah. Saat dipanggil, gajah tersebut tidak datang dan diketahui gajah tersebut sudah terkapar. Kematian gajah dirilis pihak Taman Nasional Tesonilo. Mungkin dia masih hidup itu ya, tapi terkapar masih hidup dan kondisi lemas, tidak bisa bangun. Nah, hasil konsultasi dengan dokter hewan dari balik gajah di area itu Minta diberikan penjahar atau penawar racunnya itu ya, dikasih norit, dikasih susu. Dengan kematian gajah tersebut, populasi gajah Sumatera di Balai Taman Nasional Tesonilo berkurang. Dari pelalawan Riau Indrayo Serizal melaporkan.